Wow, wakaf di Malaysia sudah modern dan sudah berkembang sampai sekarang Membuat takjub ya Wow, Ustadz Dr. Henry Tanjung PhD pun Mengatakan bahwasannya wakaf di Malaysia wajib kita contoh Dan kita juga bisa terapkan di Indonesia Intinya kita harus mulai Dan Indonesia sudah mulai Dan semoga bisa seperti Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Walau petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Contoh wakaf di Malaysia Dr. Henry Tanjung PhD Oke langsung saja guys, kita play videonya Let's go Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya doakan yang menjawab salam saya Selalu sehat dan berkah umurnya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para hadirin yang berbahagia Pada hari ini Minggu pertama Hari Ahad Khusus kita membahas masalah wakaf Kajian wakaf Dan hari ini kita akan membahas Wakaf di Malaysia Ya Masya Allah Bulan yang lalu Minggu pertama Kita membahas wakaf di Jordan Bulan sebelumnya Wakaf di Singapura Bulan sebelumnya lagi Wakaf di Turki Nah ini kita akan bahas Wakaf di dunia ini Masya Allah Kita akan keliling ke berbagai negara Melihat bagaimana Wakaf di mereka Kemudian Kita juga kaitkan dengan wakaf di kita Jadi ada perbandingannya nanti Oke Baik saya Hendri Tanjung Wakil Liatur Sekolah Pasca Sarjana Khusus Ibn Khul Mugur Dan juga anggota Barat Mokaf Indonesia Para jaman sekalian Kalau kita lihat peta Malaysia Ya Malaysia ini Tidak begitu besar Ya Mungkin kalau dikumpulkan Kira-kira Satu Kalimantan lah Ya Ada Sabah Ada Sarawak Ya Ada Sabah Ada Sarawak Itu kira-kira Satu Kalimantan Ini Kalimantan Indonesia Dan ini sudah masuk ke Thailand Ya Ini di bawah ini Singapura Yang kecil ini Ya Tidak kelihatan ya Kursornya ya Paling bawah ini Singapura Ya Tidak jelas ya Yang ini Singapura Kemudian di atas Kedah Kelantan Ini Trengganu Trengganu ini adalah Tempat Wakaf yang paling tua di Malaysia Wow Setelah Malaka Malaka disini Ini Malaka ini tempat Portugis Mendarat Ya Ini Sebelah ini kan Sumatera Ya Sumatera ujungnya adalah Sabah Rapasai Aceh Yaitu Kerajaan Islam pertama di Kawasan Kawasan Asia Ya Jadi kalau kita lihat Penduduknya juga 30 juta kurang lebih Ya Jadi kira-kira Seperberapa 3 per 4 Jawa Barat Ya Sorry 2 per 3 Jawa Barat Jawa Barat ini Penduduknya 4 per 4 juta Ya Dia Malisya 30 juta Jadi Penduduk Malisya itu 2 per 3 nya Jawa Barat Masih lebih besar Jawa Barat Penduduknya Daripada Malisya Tapi kalau luas Daerahnya Mereka sangat luas Ya Nah ini Peta Malisya Dan bagaimana Tentang sejarah Wakaf di Malisya Sejarah Wakaf di Malisya itu Ya Oleh Set Osman Itu diakini Sudah ada Sejak abad ke 13 Wow Jadi kurang lebih 800 tahun yang lalu Wow Itu sudah ada Diakini sudah ada Wakaf Cuman kan Wakaf ini kan Zaman dulu Tidak direkam Tidak dicatat Tidak ada pencatatan Wakaf itu Orang Wakaf aja Diterima sama yang terima Wakaf sudah selesai Gitu Itu dia persoalannya Jadi susah Kalau dilacak Gitu Kalau kita mau buat Penelitian Susah Gitu Kecuali yang Wakafnya itu Atau Nazirnya itu Negara gitu Seperti Osman bin Afan Wakaf Osman bin Afan Dari dulu sampai sekarang Tercatat karena Dikelola sama negara Tapi kalau dikelola sama Orang per orang Itu hilang rata-rata Betul 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 banget Nah Ini yang pertama sekali Itu adalah Di Trengganu tadi Ya Di Trengganu ini Yang pertama ini Wakaf ditemukan Jadi kira-kira Di sebelah Selatan ya Trengganu sebelah atas itu Ya Itu kemudian Oke Yang kemudian Dikenal dengan Tanah Melayu Tanah Melayu Ya Jadi istilah Melayu ini Itu sudah dari Delapan abad yang lalu Wow Setelah Melayu Kemudian Mereka menjadi Namanya Malaysia Tapi Melayu itu kan Sebenarnya Sumatra Kemudian Malaysia sekarang Kemudian Singapura Itu Melayu Kemudian Kalimantan Kalimantan Yang Barat Itu juga Melayu Banyak Melayunya Di situ Itu kawasan Itu kawasan Melayu Sebenarnya Ya Nah kecuali Kalau Jawa Jawa tidak Jawa pulau sendiri Dia punya adat Punya adat sendiri Nah Kenapa Kemudian Wakaf itu Menjadi faktor Yang sangat Dominan ketika itu Di Trengganu Karena alasannya Adalah untuk Membangun Madrasah Dan sekolah Islam Jadi Wakaf di Trengganu Itu Di Tanah Melayu Dulu Itu khususnya Untuk Religious education Ya Untuk sekolah-sekolah Islam Madrasah Pesantren Ya Apa Taman Al-Quran Gitu ya Pokoknya mengajilah Itu dia alasannya Makanya Kalau kita Pergi ke Malaysia Saya sarankan Untuk pergi ke Trengganu Hah Saya juga Saya juga mainin banget Ke Trengganu Peradaban Wakaf Yang pertama Di Malaysia Dan kampusnya Juga besar juga Kampus Trengganu Itu besar juga Ya Kemudian Di abad 19 ini Yang Yang terekam Itu adalah Wakaf Sultan Umar Ya Sultan Umar Yaitu Penguasa ketiga itu Kan namanya Sultan-Sultan Ini Malaysia Belum ada nih Malaysia itu kan Adanya Tahun 1957 Baru ada Malaysia Merdeka Kalau kita Indonesia Adanya tahun 1945 Nah sebelum itu Itu Belum ada Negara-negara Hanya kawasan saja Ya Dan itu Pada tahun Pada abad 19 Ya Itu kawasan-kawasan saja Pada 19 19 Sudah ada Tanah Wakaf Di sana Ya Nah kemudian Kalau kita lihat Yang pertama Yang pertama Di Penang Itu adalah Masjid Kapitan Pada tahun 1801 Wow Wakaf ini ya Di Penang Di Penang Penang tahu ya Penang itu Kalau Lokasinya itu Di sini Di sebelah sini Sebelah sana Ujung sana itu Pulau-pulau sendiri Ya pulau sendiri Penang Beda pulau ya Itu sekarang Banyak orang berobat Kesana Ya Orang berobat Kesana Ke Penang Ini dia Lokasinya Di Penang Penang Sini Ya Itu dia Pulau sendiri Dia lebih dekat Sekali kepada Medan Ya Dekat sekali Dengan Medan Nah di Penang itu Wakaf itu Sudah ada Sejak tahun 1801 Dengan namanya Masjid Kapitan Kalau di kita itu Kalau kita telusuri Dari abad ke-15 Sudah ada Sudah banyak sekali Bahkan Bukan lagi ada Sudah banyak sekali Kemudian Aceh Wakaf orang-orang Aceh Ya Loh kok bisa ada Wakaf orang Aceh Di sana Sekali lagi Dulu kan Masih Samudera Pasai Masih kerajaan Belum merdeka kita Ya 1911 Itu 1801 Kita belum merdeka Jauh Ya 150 tahun Sebelum kita merdeka ini Jadi Orang-orang Aceh juga Dulu membuat Wakaf di Penang Jadi Pada zaman sekalian Orang Aceh ini ya Itu Wakafnya luar biasa Di Arab Itu ada Wakafnya Wakaf orang Aceh itu Yang sekarang Dijadikan hotel Dan itu luar biasa Namanya Sheikh Buga Ya Itu sekarang Kalau orang-orang Aceh Pergi Haji Satu orang dapat Kalau gak salah Empat juta Dari hasil Wakaf itu Masya Allah Satu orang Empat juta Bayangin Karena Ikran Wakafnya adalah Wakaf ini Untuk orang-orang Aceh Gitu Masya Allah Pahala Jadi kita gak orang Aceh Kita gak kebagian Iya Nanti akan saya jelaskan Tapi ini Ikran Wakaf kan Jelas memang Ikran Wakaf itu kan Tergantung Wakafnya siapa Ya Saya bisa saja Ikran Wakaf Untuk siapa Gitu Ya Untuk keluarga saya Siapa Berhak Karena Orang yang Wakaf itu Orang yang paling Berhak untuk menentukan Kepada siapa Nanti hasilnya diberikan Masya Allah Saya Wakaf hotel Hotelnya untung Untungnya buat siapa Saya bisa buat Oh buat mesin IPB Sekian 10% Buat pesantren 10% Ya buat rumah sakit 20% Itu hak saya Sebagai Wakif Sebagai orang yang berwakaf Ya Masya Allah Itu pun dengan Sama dengan Saya Mugak tadi Karena dia orang Aceh Ya sudah Untuk orang Aceh Saja dulu Nah Gitu kan Nah Ada undang-undang Wakaf itu Baru ada tahun 1911 Ya Itu di Johor Ya Dan kemudian Di Di Perak Pada tahun 1951 Ya Nah ini tentang Sejarah Wakaf di Malaysia Nah bagaimana dengan Hukum dan Perundang-undangan Tentang Wakaf di Malaysia Oke Nah Secara asalnya Karena Malai Malai ini adalah Orang Islam Hukumnya adalah Hukum Islam Ya Hukum yang dipakai Itu adalah Hukum Islam Ya Prinsipnya syariah Ya Dan itu kemudian Dibuktikan oleh Sultan Malaka Pada abad ke 14 Ya Inggris Inggris masuk ke Malaka Tahun berapa 15 Eh Portugis masuk ke Malaka Tahun 15 11 Nah sebelum itu Yang berkuasa Sultan Malaka Namanya Nah Sultan Malaka Ini sudah Membuat Prinsip undang-undang Tentang Wakaf Dalam hukum Islam Dalam Kategori Hukum Islam Ya Nah Portugis masuk ke Malaysia Tahun 15 11 Ke Malaka Tempatnya Itu tidak Mengutakatik Hukumnya Jadi hukum Dia berjalan Dia masuk ke situ Kemudian Berikutnya Belanda Tahun 16 41 Jadi Belanda Pernah juga Masuk ke Malaysia Cuma gak lama Ya Gak lama Kurang lebih Oh lama juga Ini 154 tahun Ya lama juga Ya tapi Tidak selama Indonesia Indonesia 350 tahun kan Dia 154 tahun Baru kemudian Masuklah British Masuklah Inggris Inggris masuk Tahun 1795 Sampai 1824 Ya Jadi ini Hukum Islam itu Gak di Otak-atik Sama penjajah Penjajah ketika itu Portugis Belanda Dan Inggris Ya Nah kemudian Wakaf Wakaf Di Malaysia ini Itu Diatur Atau Di Perintah Atau Di Apa namanya itu Dikelola oleh Oleh Negara ya Dengan Masing-masing Punya Regulasi Jadi disana itu kan Negara federal Malaysia ini Gak seperti Indonesia Indonesia ini Republik Satu Kemudian Provinsi-provinsi itu Harus ikut Kepada aturan Pusat Kalau di Malaysia Enggak Dia negara federal Negara federal Masing-masing Negeri Itu punya Hukum sendiri Punya undang-undang Sendiri Nah jadi Misalkan Negeri Sembilan Dengan Kelantan Dengan Perak Dengan Perlis Itu beda-beda Dengan Selangor Yang Darul Ehsan Kuala Lumpur Itu beda Ya dengan Johor Itu beda lagi Masing-masing Punya Punya Hukum dia Ya Masing-masing Punya hukum sendiri Nah sehingga Beberapa perbedaan Terjadilah Dalam hal pengaturan Wakaf Ya Nah kemudian Diharapkan Dengan adanya Departemen Wakaf Ya Di bawah Perdana Menteri Ya Jadi Departemen Wakaf Ini di bawah Perdana Menteri Ya itu dapat Membuat Kemudahan-kemudahan Lah Ya dalam hal Pengaturan-pengaturan Wakaf Di Malaysia Ini Ya Saya langsung saja Kepada contohnya Wakaf di Malaysia Itu Salah satunya Yang lelah Wakaf di Malaysia adalah namanya Wakaf Adnur Corporation Berhad Atau disingkat Dengan One Corp Ya One Corp Ini didirikan 25 Oktober Tahun 2000 Untuk mengelola Aset-aset Dan saham-saham Daripada Johor Corporation Ya Yang kemudian Ditransfer Kepada mereka Sebagai Wakaf Aset-wakaf Aset-wakaf Ini menarik Ini menarik Ya menarik Karena One Corp ini Melola aset-wakaf Tapi dalam Untuk saham Nantinya Nah pada 3 Agustus 2006 Jacob Itu mengumumkan 200 juta Ringgit Ini Sekitar Kalau uang kita 200 miliar 600 miliar 600 miliar Ya Daripada saham Perusahaan itu Ya Dijadikan Wakaf Oh Keren ya Keren banget Banyak kan Kalau Perusahaan Mewakafkan Sebagian sahamnya Itu luar biasa Ya Keren Malaysia Wajib kita contoh Kemudian Ditransfer Kepada Saham One Corp ini Ya One Corp ini Nah One Corp ini Sebagai Perusahaan Maka dia Punya beberapa Tujuan Ya Pertama Untuk Melakukan Management Dan administrasi Daripada Jacob Dan cabang-cabangnya Kemudian Mengambil Membuat penelitian Dan Dan Rekomendasi Terkait dengan Entitas Islam Disitu Kemudian Mengkoordinasikan Dan Mengelola Operasi Daripada Klinik Jadi One Corp ini Punya Klinik-klinik Ya Yang dikelola Dengan dana Wakaf Kemudian Rumah sakit Kemudian Alat untuk Apa Dialisis Apa itu Cuci darah Ya Cuci darah Kemudian Merencanakan Dan mengkonasikan Aktivitas Islam Ya Kemudian Bertindak Sebagai Sekretariat Daripada Masjid Karena One Corp Juga Melola Masjid Kemudian Yang terakhir Sebagai Pusat Daripada Referensi Untuk Management Bisnis Daripada Perspektif Islam Ya Dan nanti Kita akan Lihat Bagaimana One Corp Ini Mengembangkan Bisnisnya Dengan Basis Wakaf Ya Nah Ini Contoh Kliniknya Klinik Anur Ini Ini Ada Berapa Tempat Jadi Sampai Saat Ini One Corp Itu Mengelola 23 Klinik Seperti Ini Dan Itu Basisnya Wakaf Apa Untungnya Untungnya Kalau orang Miskin Gratis Kalau Enggak Miskin Bayar Itu Untungnya Masjid Dan Kemudian Satu Rumah Sakit Dikelola Oleh One Corp Dengan Basis Wakaf Ya Ini Rumah Sakitnya Juga Mewah Bagus Ya Dan Sampai Akhir 2018 One Corp Itu Sudah Mengoperasikan 23 Cabang Klinik Dan Satu Rumah Sakit Juga One Corp Membuka Peluang Bagi Masyarakat Untuk Berwakaf Untuk Berinfak Seperti Apa Obat Boleh Obat Kemudian Mesin-mesin Mesin dialisis Mesin Bercucu Darah Itu kan Lumayan Mahal Nah Kalau ada Orang Kaya Mau Berwakaf Boleh Dia Beli Mesin Itu Lalu Dia Wakafkan Kepada Klinik Daripada One Corp Ini Itu Dibuka Kesempatan Kemudian Medical Equipment Ya Pada Teman-teman Yang Lain Ya Untuk Pada Donor-donor Ya Untuk Pada Orang-orang Kayalah Yang Ada Disitu Ya Keren Sejak Beroperasi Ya Per 2011 Anur Ini Sudah Mengobati Lebih Dari 765 Ribu Orang Pasien Ini Luar Biasa Ya Dari Berbagai Etnis Nah Itu Dia Hebatnya Jadi Wakaf Ini Tidak Hanya Digunakan Untuk Muslim Keren Tapi Juga Untuk Non Muslim Jadi Malaysia Itu Kan Paling Banyak Melayu Betul Kemudian Apa India India Cina Cina Etnisnya Tionghoa Melayu Melayu Tionghoa India Melayu India Tionghoa Pokoknya Tiga Itulah Yang Besar Disana Betul Jadi Walaupun Dia Tidak Muslim Tapi Dia Dapat Dapat Dia Hak Inilah Hebatnya Wakaf Itu Ya Inilah Hebatnya Wakaf Ya Kemudian Kalau Yang Ini Kalau Yang Apa Mereka Mereka Ini Cuman Cuman Disubayar Lima Lima Ringgit Lima Ringgit Itu Sekarang Kira Kira Lima Lima Ribu Sudah Sudah Bayar Itu Ibarat Tidak Bayar Itu Betul Untuk Daftar Tapi Semuanya Gratis Ya Treatment Pengobatan Sampai Obat Semuanya Gratis Ya Kemudian Semua Klinik Anur Itu Itu Dilengkapi Dengan Mesin Dialisis Pasien Cucu Darah Itu Luar Biasa Bahkan Dalam Dalam Berapa Kasus Pasien Itu Digratis Cucu Darah Ya Karena Memang Mereka Orang Miskin Ya Nah Ini Klinik Dan Hospital Jadi Cukup Besar Yang Dikelola Oleh One Corp Ini Ini Di Johor Saya Tidak Bicara Malaysia Secara Keseluruhan Karena Sangat Luas Saya Ambil Kasus Federal State Atau Negerinya Johor Saja Dulu Nanti Kita Bisa Bahas State Yang Lain Selangor Misalnya Atau Yang Lain Nah Pada Tahun 2019 Ya Itu One Corp Ini Sudah Mengelola 6 Masjid Dan Dua Sekolah Islam Kemudian Sedang Mengembangkan Satu Lahan Digunakan Untuk Orpan Orpan Ini Apa Anak Yatim Itu Digunakan Untuk Untuk Mereka Jadi Tadi One Corp Mengelola Klinik Rumah Sakit Masjid Dan Sekolah Kemudian Dia Juga Mengelola Wakaf Business Fund Wakaf Business Fund Ini Ini Untuk Pengembangan Sosial Ekonomi Jadi Dia Mengelola Atau Membentuk Satu Yang Disebut Dengan WBF Ini Wakaf Business Fund Ini Untuk Memberikan Kredit Pinjaman Kepada Siapa Kepada Mikro Usaha Usaha Mikro Tapi Bahasa Siak Kudul Hassan Pinjam 100 Kembali 100 Wah Itu Itu Dibuka Ini Dibuka Program Ini Dan Ini Saya Belum Dapat Datanya Yang Paling Baru Tahun 2011 Saja One Cop Sudah Mendistribusikan Kurang Lebih 393.600 Pinjaman Ringgit Itu Ringgit Malaysia Sekitar Sekarang Berapa Hampir 4.000 Ya Hampir 4.000 Berarti Kalau 4x4 16 Jadi Kalau 16 1,6 Milyar Yang Diberikan Kepala 250 Usaha Mikro Berarti Kira-kira Satu Orangnya Dapat 6 Jutaan Kira-kira Kalau Uang Kita Ini Usaha Sangat Sangat Kecil Kalau Di Kita Usaha Mikro Itu Misalnya Pedagang Baku Kelih Goreng Pedagang Kelih Itu Usaha Sangat Mikro Ultramikro Kalau Kita Sebutnya Kemudian Pedagang Warung Warung Yang Sangat Kecil Itu Sebutnya Dengan Usaha Ultramikro Nah Kemudian Selain Itu OneCorp Juga Mengelola Property Ya Jadi Pada Desember 2017 Nilai Daripada Semua Propertinya OneCorp Itu Kurang Lebih 202 Juta Wow Kalipat Ribu Ya Berarti 8 Miliar Nilainya Ya 8 Miliar Propertinya Kemudian OneCorp Sekarang Memiliki 42 Eh 49 Unit Daripada Komersial Office Dan Home Rumah Ya Kantor Ya Naiklah Daripada Tahun 2016 Hanya 41 Oke Ya Kemudian Pada Desember 2017 Total Unit Property Yang dimiliki Oleh OneCorp Ada 6 Unit Sob Office Perkantoran Di sekitar Johor Baru 12 Unit Daripada Teras House Di Pasir Gudang Dan Answer Tower Ya Answer Tower Ini Menara Ansor Ya Ini dia Menaranya Wah Kita gak bisa Lihat Ini OneCorp Juga Mengelola Ini Ya Sebagai Aset Wakaf Masya Allah Kemudian Yang menarik Ini menariknya Kenapa Karena Ini Termasuk Yang pertama Di dunia Dan Berhasil Itu Adalah Wakaf Saham Wakaf Saham Yang dikembangkan Di Malaysia Ini Itu Diperuntukkan Untuk Larkin Sentral Namanya Larkin Sentral Ini Apa Larkin Sentral Ini Adalah Terminal Bus Kemudian Pasar Pasar Rakyat Pasar Biasa Kemudian Disitu Ada Ruang Parkir Kemudian Ada Disitu Ada Apa Ini Kiosk 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 Sedagang Dia akan Dibiayain Dengan Wakaf Saham Ini Wow Larkin Sentral Namanya Jadi Larkin Sentral Ini Jikob Itu Akan Meng Undertake Atau Mengambil Satu Bilion Satu Bilion Ini Berarti Sekitar Empat Triliun Rupiah Projek Empat Triliun Rupiah Untuk Larkin Untuk Larkin Ini dia Contohnya Ini Pasar Pasar Yang ada Jadi Itu Ada Pasar Ada Terminal Ada Macam Macam Disitu Itu Ada Masjid Dibuat Jadi Satu Integrated Sistem Itu Diperlukan Dana Kurang Lebih Segitu Nah Ini Misalnya Ini Profile Yang Lama Profile Pasar Yang Lama Seperti Ini Kemudian Profile Pasar Barunya Seperti Ini Jadi Sudah Di Mungkin Pasar Biasa Jadi Mall Gitu Oke Ini Semuanya Dari Dana Wakaf Tadi Kemudian Misalnya Lagi Kalau Ini Terminal Ya Sebelum Dikembangkan Sebelum Di Upgrade Sebelum Direnovasi Ya Kemudian Setelah Wakaf Saham Tadi Ada Di Update Dimodifikasi Menjadi Seperti Ini Ya Ini Terminal Ya Terminal Jadi Kalau Kita Lihat Konsep Disana Itu Sangat Luar Biasa Ya Sangat Luar Biasa Bagaimana Mereka Membuat Sistem Itu Menjadi Lebih Berdaya Wakaf Itu Menjadi Lebih Bunyi Dan Orang Orang Disana Itu Tidak Sengat Untuk Membeli Saham Dan Mereka Wakaf Kan Ada Satu Cerita Dia Seorang Wanita Dia Bekerja Kemudian Dia Berwakaf Dia Beli Saham Dan Dia Ikrarnya Wakaf Untuk Ibunya Jadi Dia Beli Saham Kemudian Dia Bilang Ini Wakaf Untuk Ibu Saya Nah Kemudian Dia Diwawancara Sama Televisi Wawancara Sama Televisi Kenapa Wakafnya Atas Nama Ibunya Dia Bilang Karena Dia Cinta Kepada Ibunya Dan Segala Macam Ya Gitu Kan Padahal Ibunya Disitu Disimpan Sama Orang TV Begitu Dia Selesai Langsung Nangis Dia Jadi Terharu Itu Kira Kira Ini Iklannya Iklan Bagaimana Kemudian Terminal Dibuat Sedemikian Modern Dengan Wakaf Gitu Ya Jadi Bayangan Kita Kalau Dulu Wakaf Itu Ngurusin Kuburan Ngurusin Masjid Ngurusin Musola Sekarang Itu Udah Berubah Sekarang Itu Wakaf Itu Bagaimana Menjadi Bisnis Bisnisnya Untung Untungnya Yang Dipakai Untuk Orang Miskin Gitu Itu Dia Sekarang Modelnya Ya Ini Mungkin Masih Ada Waktu Ya Masih Ada Waktu Ya Mungkin Saya Sedikit Akan Tunjukkan Ya Bagaimana Mereka Itu Dalam Masalah Wakaf Tadi Ya Lihat Enggak 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 Atau Atau Sambil Ini Ada Yang Bertanya Silahkan Sambil Saya Cari File Ini 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 Dia Ini Coba Saya Ulang Ini Dia Ini Yang Saya Tampakkan Larkin Sentral Itu Ya Ini Yang Melola One Cop Tadi Saya Sebutkan Ya Ini Nazir Dia Di Bawah Kalau Di Kita Di Bawah Gubernur Lah Jadi Yang Melola Langsung Negara Ya Ini Pasar Pasarnya Yang Di Upgrade Menjadi Pasar Modern Ya Ini Yang Ada Di Situ Menjadi Pasar Modern Ya Jadi Ini Terminal Ini Cukup Besar Satu Harinya 26.000 Orang Disitu Dan Disitu Orang Setahun Karena Johor Itu Perlintasan Antara Kuala Lumpur Dengan Singapura Jadi Tempat Perlintasan Ya Ini Tadi Ansar Ini Gedungnya Tinggi Sekali Disinilah One Cop Itu Beroperasi Ini Pemerintah Hanya Johor Itu Ya Dan Ini Adalah Larkin Sentral Yang Yang Ingin Dibangun Dengan Lebih Modern Ya Nah Sekarang Begitu Diperluas Kemudian Dan Setiap orang Itu Bisa Berwakaf Di situ Ya Ini dia Klinik Wakaf Anur Ini dia Masjidnya Ya Jadi Kita Lihat Bagaimana Mereka Mengelola Apa Namanya Wakaf Itu Ya Ini Tampak Atas Ya Ini Proyeknya Sekitar 85 Juta Ringgit Ya Jadi Orang Beli Saham Diwakafkan Dan Itu Modelnya Bisa 100 Ringgit Atau 10 Ringgit Jadi 100 Ringgit Kita Dapat Sama Saham Nanti Bisa Dicicil 10 100 Dapat Lagi Jadi Model Nyicil Beli Saham Dengan Cara Nyicil Keren Ini Termasuk Wakaf Saham Yang Berhasil Kita Masih Membahas Fikih Boleh Enggak Wakaf Saham Nah Di Johor Sudah Berhasil Jadi Itulah Perbedaannya Tapi Sekarang Kita Sudah Mulai Menggalakkan Bahkan Di sana Pewakaf Dapat Potongan 7% Untuk Pajak Jadi Kalau Sudah Berwakaf Ada Buktinya Nanti Bisa Dapat Potongan 7% Wow Hebat Keren Ini dia Cara-cara Membayarnya Sudah Dengan Modern Sekali Dengan Online Dengan ATM Dengan Apa Dan mereka Nanti Kembangkan Untuk Ke arah Sana Ini Pengusaha Gerai Mirbus Jadi Ini Ini Nanti Yang Dibuat Modern Dia Nyaman Gitu Nah Bukan Modern Nyaman Ya Jadi Dibuat Senyaman Mungkin Orang-orang Ini Juga Tai Maizeng Pedegang Buah Dan Sayuran Ya Seperti itu Juga Nah Nanti Dibuatnya Seperti ini Konsepnya Ya Nah Tadi Yang Tadi Pasar Seperti itu Nanti Dibuat Menjadi Pasar Modern Dan Orang-orang Yang Belanja Tiket itu Tidak lagi Ganterin Di loket Ya Tapi Sudah Kemudian Setiap orang Sudah ada Duduk Ada air Seperti ini Ya Terlengkapi dengan Saat dingin Dengan AC yang Bagus Ya Nah Ini proyeknya Sudang berjalan Ya Dimulai Dari Tahun 2015 Dan terus Dikembangkan Nah Kenapa Saya tahu Karena Berapa Kalau gak salah Dua bulan yang lalu Mereka Pengurus Jikop ini Pengurus Watkop ini Datang ke kantor saya Di BWE Datang ke Pada Wakaf Indonesia Minta presentasi Tentang program Wakaf di Johor Nah Kemudian Setelah saya Dengarkan Saya jelas Uh Ternyata luar biasa Dan mereka itu Menyasar orang-orang Indonesia Untuk beli Wakafnya Coba bayangkan Wow Orang Malaysia Datang ke Indonesia Untuk jual Wakaf Saham tadi Tapi Wakaf gitu Jualan saham lah istilahnya Tapi Wakaf Dia mau cari investor Di Indonesia Hebat gak Hebat Saya bilang Masya Allah Ini Kita bisa buat itu Di Indonesia Betul Bisa banget Kita bisa buat itu Di Indonesia Nah ini Saya dengan Kawan-kawan di BWE Itu sekarang Sedang berusaha Menggarap ini Ya Tapi pelan-pelan lah Caranya Keren pak Ya Nah ini Ini Ustazahnya Yang Yang menjelaskan Tentang Pentingnya Berwakaf Saham Ya Karena Bayangin ya 9 juta orang Pengunjung Terminal itu Dalam setahun Itu kalau kita Wakaf Pahalanya Mengalir terus Betul Betul banget Asling gila 9 juta orang Kalau berdoa semua Kena kebahagiaan kita Kecepratan kita Doanya Ya Gitu Jadi Itulah Yang bisa Saya sampaikan ya Karena Sempit sekali Waktu kita Ya Isa Tinggal Setengah menit lagi Ya Jadi mungkin Nanti Kalau ada Pertanyaan-pertanyaan Ya Silahkan Ya Datang ke kantor saya Di Badan Wakaf Indonesia Atau boleh Lewat WAC Langsung Boleh Ya Nomor WAC Ada di Kawan kita Kawan kita Di sini Adalah semua Padahal Demikian saja Yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kekurangan Kita Dengar Dengan Dua Cifat Majulis Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gila Keren Banget Guys Wow Wakaf di Malaysia Sudah Modern Dan sudah Berkembang Sampai sekarang Membuat Takjub Ya Wow Ustadz Dr. Henry Tanjung PhD Pun Mengatakan Bahwasannya Wakaf Di Malaysia Wajib kita contoh Dan kita juga bisa Terapkan di Indonesia Intinya Kita harus mulai Dan Indonesia Sudah mulai Dan Semoga bisa Seperti Malaysia Wow Keren Banget Guys Oh Maksudnya Disini Saya aja Kayak Wow Dia ada rumah sakit Gratis Untuk Kakyat miskin Itu sangat Bagus sekali Berbayar Itu pun Bayarnya 5 ringgit Oh my god Dan juga ada Madrasah Ada Sekolah-sekolah Terus juga Ada Wakaf Saham Yang terbaru Dia Saham yang Orang-orang Masih bertanya Sedangkan di Malaysia Sudah sukses Tahniah Malaysia Tahniah Keren banget Keren Kita wajib meniru Ini guys Agar supaya Ekonomi kita juga Bagus Ada pinjaman Pinjaman Di sana itu Yang dikelola oleh Wakaf Malaysia Kalau pinjam 100 Kebalik 100 Kalau disini Masih Belum ada Kayaknya Masih ada Mungkin Cuman Belum Begitu banyak Tapi yang Banyak sekarang Adalah Pinjam 100 Balik 200 Ya Itulah Guys Itu hal Yang dilarang Oleh agama Ketika kita Meminjamkan Uang Dan kita Meminta Kembalian Yang Lebih Oke Itu saja Video kali ini Terima kasih Dari Tengok video ini Sampai selesai Guys Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Saya meminjam Untuk diri apabila Ada silah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa Subscribe Masjid Alumni IPB Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange I've been driving this train To be in this lane